Halo, co-friends! Pada soal kali ini diketahui jari-jari alas suatu tabung 28 cm. Kita misalkan sebagai R ya, jika tingginya 15 cm, maka volumenya adalah titik-titik cm3. Yuk kita kejain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Sekarang coba, co-friends, ingat-ingat dulu. Volume tabung itu diperoleh dari luas alas dikali tinggi tabung. Pada tabung alasnya berbentuk lingkaran, maka nanti luas alasnya sama seperti kita mencari luas lingkaran. Jika diketahui jari-jari, maka rumusnya adalah pi dikali jari-jari dikali jari-jari, dengan nilai pi-nya 3,14 atau 22 per 7. Di sini kita akan menggunakan nilai pi 22 per 7 ya, co-friends, karena jari-jarinya yaitu 28 habis dibagi oleh 7. Kalau begitu, volume tabungnya dapat kita peroleh dari perkalian 22 per 7, dikali 28, dikali 28, dikali 15. Perhatikan, co-friends, di sini bilangan 28 dan 7 bisa kita sederhanakan. Masing-masing bisa kita bagi dengan 7. 28 dibagi 7 hasilnya 4, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Sehingga sekarang kita punya perkalian dari 22, dikali 4, dikali 28, dikali 15. Karena penyebutnya 1 tidak perlu kita tuliskan ya. Lalu akan kita kalikan urut dari kiri ke kanan. 22 dikali 4 hasilnya 88. Lalu 28 dikali 15 hasilnya 420. Lalu kita kalikan lagi. Sehingga nanti kita peroleh bahwa volume tabungnya adalah 36.960 cm3. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya, co-friends. Sartak Jangan Jangan